untuk yang nomor 1A kita disuruh mencari limit dari Z menuju 1 I dikali konjugat Z per 2 dari nomor 1 ini kita akan menggunakan teorema 2.9 langkah yang pertama itu kita ubah LZ nya I dikali konjugat Z per 2 menjadi bentuk U plus IV I dikali konjugat Z nya kita ubah menjadi X min YI terus dibagi 2 sama dengan XI ditambah Y per 2 sehingga Y per 2 ditambah X per 2I untuk U nya sendiri Y per 2, untuk V nya sendiri X per 2 lalu kita cari limitnya dari U dan limitnya dari CV yang pertama limit X,Y menuju 1,0 dari UXY sama dengan limit X,Y menuju 1,0 dari Y per 2 sama dengan 0 Lalu untuk limit X,Y menuju 1,0 dari V X,Y sama dengan limit X,Y menuju 1,0 dari X per 2 sama dengan setengah Lalu limit Z menuju 1 I Z I dikali konjugat Z per 2 sama dengan limit X,Y menuju 1,0 dari U X,Y plus limit X,Y menuju 1,0 dari V,XY kita substitusi hasil yang telah diperoleh yaitu 0 ditambah setengah jadinya limit dari Z menuju 1 I dikali konjugat Z per 2 sama dengan setengah untuk yang nomor 1B kita disuruh buktikan bahwa limit Z menuju 0 dari konjugat Z per Z tidak ada untuk cara yang pertama kita ubah dulu FZ sama dengan konjugat Z per Z kita ubah menjadi X min IY per X plus IY kita operasikan nanti kita dapat X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat ditambah min 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat I didapat punya X kuadrat min Y kuadrat ditambah X kuadrat plus Y kuadrat untuk V nya sendiri min 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat lalu kita misalkan Y sama dengan MX lalu kita cari limit dari U kita kita hitung limit X Y menuju 0,0 dari U X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan limit X Y menuju 0,0 kita ubah Y nya menjadi MX diperoleh X kuadrat min MX dikuadratkan per X kuadrat ditambah MX dikuadratkan sama dengan limit X Y menuju 0,0 X kuadrat min M kuadrat X kuadrat per X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat diperoleh limit X Y menuju 0,0 kita ubah bentuknya menjadi X kuadrat dikali 1 min M kuadrat per X kuadrat dikali 1 plus M kuadrat X kuadratnya kita coret sehingga diperoleh limit X Y menuju 0,0 1 min M kuadrat ditambah 1 plus M kuadrat sehingga limit dari U tidak ada karena limit U nya sendiri tidak ada kita tidak perlu mencari limit dari V nya karena otomatis limit Z menuju 0 Z konjugat per Z tidak ada untuk cara yang kedua kita misalkan Z menuju 0 di sepanjang sumbu X maka Y sama dengan 0 dan Z sama dengan X plus Y karena Y 0 berarti Z sama dengan X dan Z konjugat nya sendiri X min Y sama dengan X lalu kita masukkan limit Z menuju 0 dari Z konjugat per Z sama dengan X per X sama dengan 1 untuk yang di sepanjang sumbu Y maka X sama dengan 0 jadi kita peroleh Z sama dengan Y untuk konjugat Z sama dengan min Y lalu kita masukkan ke limit Z menuju 0 konjugat Z per Z sama dengan min Y per Y sama dengan min 1 karena nilai limit berbeda maka limit tersebut tidak ada Pada soal nomor 3A kan kita disuruh mencari turunan dengan definisi turunan fungsi nah kita tahu bahwa untuk mencari turunan dengan definisi turunan fungsi yaitu dengan cara mencari F delta Z menuju 0 F Z plus delta Z min F Z per delta Z untuk yang A ini kan F Z sama dengan Z pangkat 3 nah di F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 F Z plus delta Z dengan F Z yang sama dengan Z pangkat 3 kita tinggal mengganti Z menjadi Z plus delta Z terus kita pangkatin 3 karena kan di soalnya F Z sama dengan Z pangkat 3 nah habis itu dikurang sama F Z dengan F Z pangkat 3 per delta Z nah habis itu yang Z plus delta Z pangkat 3 ini kita operasiin diperoleh limit delta Z menuju 0 Z kuadrat plus 2 Z delta Z plus delta Z kuadrat dikali Z plus delta Z ini yang Z kuadrat plus 2 Z delta Z plus delta Z kuadrat ini merupakan Z plus delta Z kuadrat nah habis itu dikurangin sama Z pangkat 3 dibagi delta Z nah ketika ini dioperasiin itu menghasilkan Z pangkat 3 plus delta Z dikali Z kuadrat plus 2 Z kuadrat kali delta Z plus 2 Z kali delta Z kuadrat plus delta Z kuadrat ditambah delta Z pangkat 3 dikurang Z pangkat 3 dibagi delta Z nah habis itu ketika dihitung diperoleh limit delta Z menuju 0 3 delta Z dikali Z kuadrat plus 3 Z dikali delta Z kuadrat plus delta Z pangkat 3 nah kita ini harus menghilangkan si delta Z ini supaya dia gak pernokan nah kita keluarin si delta Z diperoleh delta Z dikali 3 Z kuadrat plus 3 Z dikali delta Z ditambah delta Z kuadrat ketika dicoret kita masukin si delta Z menuju 0 ke yang 3 Z kuadrat plus 3 Z dikali delta Z plus delta Z kuadrat diperoleh 3 Z kuadrat plus 3 Z dikali 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 3 Z kuadrat jadi turunan dari FZ yang sama dengan Z pangkat 3 itu sama dengan 3 Z kuadrat nah untuk soal yang B kita disuruh mencari turunan dengan definisi turunan fungsi dari fungsi FZ yang sama dengan IZ kuadrat plus IZ ditambah 1 nah kan kita tahu rumus mencari turunan dengan definisi turunan fungsi yaitu F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 FZ plus delta Z min FZ per delta Z karena FZ sama dengan IZ kuadrat plus IZ plus 1 maka FZ plus delta Z ini Z kita tinggal ganti jadi Z plus delta Z jadi I dikali Z plus delta Z kuadrat ditambah I dikali Z plus delta Z ditambah 1 dikurang dengan FZ yang sama dengan IZ kuadrat plus IZ plus 1 dibagi delta Z habis itu kita tinggal operasiin aja ini kan Z plus delta Z kuadrat jadi Z kuadrat plus 2 dikali Z dikali delta Z ditambah delta Z kuadrat ditambah IZ ditambah delta Z I ditambah 1 dikurang IZ kuadrat min IZ min 1 per delta Z setelah itu ketika ada yang bisa dihapus kita hapuskan disini kan ada IZ kuadrat dikurang IZ kuadrat dan seterusnya diperoleh 2I dikali delta Z dikali Z ditambah I delta Z kuadrat Z I per delta Z habis itu kita pisahin yang punya delta Z jadi delta Z dikali 2 Z I ditambah delta Z I ditambah I dibagi delta Z habis itu kita coret nah diperoleh limit delta Z menuju 0 2 Z plus delta Z plus I habis itu kita ganti delta Z menjadi 0 diperoleh 2Z I ditambah 0 dikali I ditambah I sama dengan 2 I Z plus I merupakan turunan dari FZ yang sama dengan I Z kuadrat plus I Z plus 1 yang C kita mencari turunan dari Z kuadrat plus Z plus 1 ini rumusnya masih sama dengan FZ yang sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1 maka FZ plus delta Z menjadi Z plus delta Z kuadrat plus Z plus delta Z plus 1 dikurang FZ yang sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1 habis itu kita operasikan menjadi Z kuadrat plus 2Z dikali delta Z plus delta Z kuadrat plus Z plus delta Z plus 1 min Z kuadrat min Z min 1 habis itu diperoleh 2Z delta Z plus delta Z kuadrat plus delta Z per delta Z habis itu sama seperti tadi kita harus mengeluarkan si delta Z jadi diperoleh limit delta Z menuju 0 delta Z dikali 2Z plus delta Z ditambah 1 dibagi delta Z habis itu kita coret diperoleh limit delta Z menuju 0 2Z plus delta Z plus 1 habis itu kita masukin delta Z yang sama dengan 0 di persamaan ini menjadi 2Z plus 0 plus 1 diperoleh 2Z plus 1 merupakan turunan dari FZ yang sama dengan Z kuadrat plus Z plus 1 soal nomor 4 kita disuruh mencari turunan dari FZ dengan FZ sama dengan 2 plus 4Z plus 5Z pangkat 4 plus Z kuadrat per Z plus Z pangkat 3 cara menjawabnya yaitu pertama perhatikan bahwa menurut teorema 2.18 dari nomor 1 sampai 5 kita ketahui bahwa D per DZ 2 sama dengan 0 D per DZ 4Z sama dengan 4 DZ per DZ sama dengan 4 lalu D per DZ 5Z pangkat 4 bisa kita tulis menjadi 5D per DZ Z pangkat 4 menjadi 20Z pangkat 3 dan D per DZ Z kuadrat per Z plus Z pangkat 3 bisa kita pecahkan menjadi Z plus Z pangkat 3 D per DZ Z kuadrat min Z kuadrat D per DZ Z plus Z pangkat 3 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan lalu kita operasikan Z plus Z pangkat 3 turunan dari D per DZ kuadrat adalah 2Z lalu dikurangin Z kuadrat turunan dari D per DZ plus Z pangkat 3 kita bisa pecah menjadi D per DZ Z atau DZ per DZ plus D per DZ Z pangkat 3 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan lalu kita operasikan lagi Z plus Z pangkat 3 dikalikan 2Z min Z kuadrat dikali turunan dari DZ per DZ yaitu 1 terus turunan dari D per DZ Z pangkat 3 yaitu Z pangkat 2 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan lalu kita kalikan Z dikali 2Z jadinya 2Z kuadrat Z pangkat 3 dikali 2Z jadinya 2Z pangkat 4 lalu minus Z kuadrat dikalikan 1Z kuadrat terus Z kuadrat dikali 3Z kuadrat hasilnya 3Z pangkat 4 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan sehingga diperoleh Z kuadrat min Z pangkat 4 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan sehingga turunan dari FZ kita peroleh D per DZ 2 ditambah D per DZ 4Z ditambah D per DZ 5Z pangkat 4 ditambah D per DZ Z kuadrat per Z plus Z pangkat 3 sama dengan kita substitusikan 0 ditambah 4 ditambah 20 Z pangkat 3 ditambah Z kuadrat min Z pangkat 4 per Z plus Z pangkat 3 dikuadratkan z sehingga 1 tentara sehingga 1 pas 0 0 0